Siti Jenar itu dari Cirebon, dari Cirebon Pak, namanya Abdul Jalil, putra pangeran Danusela, dari kampung Caruban, Cirebon. Dia ngaji sama Sheikh Zatul Kahfi, rupanya ngajinya fakih terus, haram, halal, makru, sunnah, walau, semoga bosan, ngaji kok fakih terus. Akhirnya Siti Jenar, Abdul Jalil, keluar dari Cirebon, cari guru, dapat guru di desa Kukang, Palembang. Di sana masuk tarakot, ada Habib Abdullah Al-Habshi. Begitu masuk tarakot, belajar, Riyadhah, pergi haji. Pulang dari haji, pulang ke Cirebon, Anallah, Aku Allah, Aku Allah, ditangkep oleh wali Songo, diadili. Yang mimpin pengadilannya, majlis hakimnya itu, Sunan Kudus Ja'far As-Sadiq Ibn Uthman Al-Hamadani, itu Sunan Kudus nama lengkapnya. Di vonis hukum mati, karena dia mengatakan Aku Allah, seandainya ketua mahkamanya itu, Sunan Kali Jogo, SP3 itu udah bebas, murni itu. Yang ngadili, Sunan Kudus agak galak orangnya ini. Padahal, apa yang dikatakan oleh Siti Jenar, benar. Tidak salah, tidak. Aku yang sebenar-benarnya adalah Allah. Aku jenar-benarnya nggak ada ini. Aku Abdul Jalil nggak ada sebenarnya. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tidak ada kita ini. Diadakan. Yang ada, Allah. Kita ini, diadakan. Oleh karena itu, hakikatnya kita ini apa? Tidak ada. Yang ada, hanyalah yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Karena tidak ada, itu ada. Kita bisa menggunakan kata ada, karena ada yang ada. Kita gunakan kata tidak ada, karena ada yang ada. Oleh karena itu, semuanya adalah yang ada. Harus, paham tawarin nanti malam.